Halo semua, balik lagi dengan Spongebopedia, channel yang membahas tentang fakta unik dan misteri yang ada pada kartun Spongebob. Sebelum gue lanjutkan video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob. Setelah di konten alur cerita sebelumnya kan sudah pernah admin buat kan, episode yang ceritanya itu fokus menceritakan tentang Spongebob, Patrick Squidward, Sandy, Nyonya, Puff, Pearl, dan Karen. Nah, kayaknya hanya tinggal satu karakter lagi nih yang belum admin buatkan konten alur ceritanya. Ya, karakter tersebut siapa lagi kalau bukan Plankton. Nah, untuk video pembahasan alur cerita episode kali ini, kita bahas episode yang ceritanya itu fokus menceritakan Plankton saja ya guys. Ya walaupun episode ini terasa sedikit creepy, tapi tingkat dari keseramannya tidak terlalu parah dan malah ada beberapa momen lucunya yang ada dalam episode ini. Ya, nama dari episode yang ingin kita bahas kali ini berjudul The Ghost of Plankton. Berperan menjadi penjahat utama yang ada dalam kartun ini, membuat Plankton pun selalu merencanakan upaya liciknya dalam mencuri resep rahasia Kirby Patty miliknya Tuan Kreb. Tak jarang, dari sekian banyaknya percobaan Plankton dalam mencuri resep rahasia Kirby Patty, hampir dari semua upaya liciknya tersebut pun kebanyakan selalu berakhir dengan kegagalan. Kesal dengan rencana mencuri resep rahasia Kirby Patty yang selalu gagal, membuat Plankton pun sampai nekat untuk merubah sosok dirinya dalam wujud hantu hanya demi untuk mencuri resep Kirby Patty miliknya Tuan Kreb ini. Dan ketika Plankton ingin menjalankan rencana liciknya tersebut untuk mencuri resep Kirby Patty, ia juga dibantu oleh Flying Dutchman yang mengajarinya ilmu menjadi sesosok hantu yang baik dan benar. Penasaran dengan penyebab kenapa Plankton bisa berubah menjadi sesosok hantu dan kenapa ia juga bisa bertemu dengan Flying Dutchman ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode The Ghost of Plankton yang bercerita tentang Plankton yang berubah menjadi sesosok hantu demi untuk mencuri resep rahasia Kirby Patty. The Ghost of Plankton merupakan episode dari season 12 kartun Spongebob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 12 Oktober 2019. Episode ini ditulis ceritanya oleh sang pengisi suara dari karakter Plankton itu sendiri. Ya, ia adalah Mr. Lawrence. Walaupun sebelumnya Mr. Lawrence sering menulis episode yang bertemakan creepy seperti episode Fast Freeze, Weirdly Branch, dan My Leg. Nah, namun dalam episode The Ghost of Plankton ini, meskipun ceritanya itu bertemakan hantu, tetapi itu semua sama sekali tidak seram dan malah hal tersebut terlihat sangatlah lucu. Untuk alur cerita dari episode The Ghost of Plankton sendiri, ceritanya itu bermula dari adegan yang menampilkan kemunculan dari sesosok hantu wanita tua yang sedang meneror seorang karakter ikan perempuan. Lalu ketika hantu wanita tua dan karakter ikan perempuan itu sedang berada dalam satu kamar, dan hantu wanita itu ingin memasuki tubuh dari karakter ikan perempuan ini, tiba-tiba tampilan layarnya pun berubah, dan ternyata adegan menyeramkan tersebut merupakan sebuah potongan klip dari film horror yang sedang ditonton oleh Plankton dan Karen. Terinspirasi dari film horror yang barusan ia tonton, Plankton pun mulai merencanakan upaya liciknya dalam mencuri resep Krabby Patty sesuai dengan film horror yang ia tonton ini, yang dimana di sini Plankton memiliki niat mengubah dirinya menjadi sosok-sosok hantu dan dapat menembus berangkas penyimpanan uang keras T-Krab lalu mengambil resep rahasia Krabby Patty-nya. Untuk merealisasikan rencana liciknya ini, Plankton pun akhirnya mengeluarkan sebuah mesin teknologi baru hasil ciptaannya yang dapat mengisahkan jiwa raga seseorang dari raganya. Nah, kurang lebih mekanisme mesin ini bekerja adalah dengan memeras jasad dari jiwa yang ingin dikeluarkan, lalu diletakkannya sebuah tutup odol sebagai sarana keluar dari jiwa yang ingin dikeluarkannya tersebut. Setelah sukses melakukan eksperimen berubah menjadi hantu, Plankton pun langsung mencoba kekuatan hantunya ini untuk menembus ding-ding pada restoran cambaket miliknya. Tak disangka, hal itu ternyata langsung berhasil. Lalu ia pun kembali mengulanginya dengan menembus pintu masuk restoran Krusty Krab dan ternyata hasilnya juga berhasil. Senang dengan kemampuan hantunya ini, Plankton pun langsung tertawa kegirangan. Dan hal yang ia lakukan selanjutnya dalam mencuri resep rahasia Krabby Patty hanyalah tinggal menembus berangkas penyimpanan uang yang ada di dalam ruang kantor kerja Tuan Kreb lalu mengambil resep rahasia Krabby Patty-nya tersebut. Sesampainya Plankton yang berhasil menembus berangkas penyimpanan uang Tuan Kreb, hal yang ia lakukan selanjutnya pun hanya tinggal mengambil resep rahasia Krabby Patty ini lalu membawanya kembali menuju cambaket. Karena Plankton yang baru beberapa saat saja berubah ke dalam wujud hantunya ini sehingga ia pun tidak mengetahui bagaimana cara mengangkat suatu benda dengan baik dan benar. Alhasil, ketika Plankton menyentuh botol yang berisi resep rahasia Krabby Patty ini hasilnya pun selalu gagal karena genggamannya yang selalu menembus botol tersebut. Di saat Plankton yang sudah pasrah dengan keadaannya yang selalu gagal dalam menggenggam botol resep rahasia Krabby Patty ini secara mengejutkan, tiba-tiba Flying Dutchman pun muncul di dalam ruang kantor kerja Tuan Kreb. Lalu Flying Dutchman pun menunjukkan kepada Plankton bahwa dengan mudanya ia menggenggam botol resep rahasia Krabby Patty ini asalkan sudah mengetahui triknya sebagai hantu. Merasa sedih karena diledeki oleh Flying Dutchman akibat tidak bisa menggenggam botol resep rahasia Krabby Patty membuat Plankton pun sempat putus asa dan hampir membatalkan niatnya untuk mencuri formula resep Krabby Patty ini. Namun Flying Dutchman yang sedang berbaik hati saat itu secara mengejutkan ia bersedia untuk mengajari Plankton bagaimana cara menggenggam botol resep rahasia Krabby Patty ini melalui pelajaran menjadi hantu yang baik dan benar. Untuk pelajaran pertama dari materi menjadi hantu yang diajarkan oleh Flying Dutchman ini adalah tutorial melakukan trik safe shifting yang dimana disini Flying Dutchman memperagakan trik untuk merubah wujudnya menjadi apa yang ia inginkan di hadapan Plankton serta ia juga berpesan bahwa untuk melakukan trik ini agar berhasil adalah hanya dengan fokus membayangkan sosok dari wujud siapa yang ingin ia ubah lalu kemudian secara tiba-tiba otomatis wujud hantu yang melakukan trik safe shifting ini akan berubah menjadi bentuk yang ia inginkan. Ya contohnya saja seperti bentuk yang diperagakan oleh Flying Dutchman yang berhasil berubah bentuk menjadi sesosok monster walrus, ular derik, kelelawar, dan sesosok hantu pearl untuk menakuti Plankton. Ketika Flying Dutchman menyuruh Plankton untuk mencoba trik safe shifting seperti yang ia telah ajarkan awalnya Plankton malah berubah menjadi sesosok bentuk yang tidak jelas namun ketika ia mencobanya kembali Plankton pun sukses merubah wujudnya menjadi sosok hantu Flying Dutchman yang dilengkapi dengan satu mata sukses dalam melakukan trik safe shifting Flying Dutchman pun kembali memberi pelajaran hantu selanjutnya kepada Plankton untuk tutorial yang kedua ini adalah materi tentang trik scaring yang dimana disini Flying Dutchman memperagakan trik untuk menakutkan orang lain dalam wujud hantunya ini Nah, orang lain yang menjadi objek untuk ditakuti oleh Flying Dutchman adalah seekor karakter ikan perampok yang sedang membawa uang Begitunya ikan perampok tersebut mendekati Flying Dutchman tanpa ampun Flying Dutchman pun langsung menunjukkan wajah menyeramkannya sampai membuat organ tubuh dari ikan perampok itu pun terpisah dari tubuhnya lalu ia sampai lari ketakutan Di sisi lain, Plankton yang telah melihat trik scaringnya Flying Dutchman pun langsung ingin memperagakannya Namun bukannya orang lain sebagai objek yang ingin ditakuti tetapi di sini Plankton malah menakuti dirinya sendiri dengan wajah menyeramkannya ini yang mengarah ke sebuah cermin Alhasil, setelah melihat wajah hantunya yang sangat menyeramkan Plankton pun malah dibuat takut sendiri hingga terkelupasnya seluruh organ tubuh dirinya dan ia pun langsung mengumpat di belakang badan Flying Dutchman karena saking takutnya ketika melihat pantulan wajah hantunya sendiri Merasa cukup dengan trik scaring yang telah dipelajari oleh Plankton Flying Dutchman pun kembali memberi pelajaran hantu selanjutnya kepada Plankton Untuk tutorial yang ketiga ini adalah materi tentang trik haunting house yang dimana di sini Flying Dutchman langsung menyuruh Plankton untuk mengganggu rumah Squidward dan menakuti Squidward yang sedang tertidur pulas Dengan senang hati, Plankton pun langsung melaksanakan perintah Flying Dutchman ini untuk menakuti Squidward Lalu metode yang Plankton pakai dalam menakuti Squidward ini adalah menggunakan wujud hantunya yang masuk ke dalam ranjang kasurnya Squidward lalu menampilkan raut wajah seramnya ini kepada Squidward Akibat hal ini, akhirnya membuat Squidward pun sampai panik ketakutan dan karena saking takutnya ia sampai mengumpat di dalam sebuah laci yang ada pada rumahnya Terkesan dengan trik haunting house yang berhasil dilakukan oleh Plankton Flying Dutchman pun langsung memuji Plankton akan keberhasilannya Oh iya by the way, di episode sebelumnya yang berjudul Ghost House pun juga menampilkan scene yang sama seperti adegan ini Namun yang menakuti Squidward kala itu adalah Flying Dutchman yang bertujuan untuk meneror rumah Squidward seperti laiknya trik haunting house-nya ini Di sisi lain, Squidward yang masih panik dengan keadaan di sekitar kamarnya membuat ia pun sampai nekat untuk memberanikan dirinya dengan memainkan alat musik klarinet miliknya Namun Flying Dutchman dan Plankton yang terganggu dengan suara klarinet yang dimainkan oleh Squidward ini pun akhirnya membuat Plankton merasa kesal dan kembali mengerjai Squidward dengan menyamar sebagai hantu Spongebob lalu menerornya hingga pingsan Menyadari bahwa ketika menjadi hantu Spongebob ia bisa langsung merebut klarinet yang sedang dimainkan oleh Squidward membuat Plankton pun sadar bahwa kini ia sudah bisa menggenggam suatu barang tanpa menembusnya lagi Namun Flying Dutchman yang telah mengetahui hal ini pun awalnya ia terkesan dengan kemampuan Plankton yang berhasil menguasai dengan cepat pelajaran hantunya ini Tetapi dibalik itu semua sebenarnya ada satu materi terakhir yang dilewatkan oleh Plankton untuk dipelajari Materi terakhir tersebut adalah tutorial yang keempat yaitu tentang trick how to pick things up yang dimana disini Flying Dutchman berpesan kepada Plankton bahwa untuk melakukan trick ini agar berhasil Plankton pun benar-benar harus merasa marah dan kemudian secara otomatis ia pun bisa menggenggam atau mengangkat suatu barang yang ia mau Sudah tidak ada lagi materi pembelajaran hantu yang diajarkan oleh Flying Dutchman Plankton pun langsung mempraktekan semua ilmu hantu yang telah ia ketahui ini untuk segera mencuri resep rahasia Krabby Patty yang ada di Krusty Krab Namun sesampainya Plankton di dalam ruang kantor kerja Tuan Krab dan mencoba untuk mengambil formula resep Krabby Patty yang tersimpan di dalam berangkasnya ia masih terkendala lagi sebab meskipun Plankton bisa menggenggam resep rahasia Krabby Patty ini kemudian mengangkatnya masalah yang ia alami selanjutnya adalah resep rahasia tersebut yang ternyata tidak mau menerobos tembok dalam berangkas penyimpanannya ini Kesal dengan usaha mencuri resep rahasia Krabby Patty yang selalu gagal Plankton pun akhirnya kembali ditertawakan oleh Flying Dutchman karena kegagalannya itu dan ia pun juga mengurungkan niatnya untuk membatalkan rencana pencurian resep Krabby Patty dalam wujud hantunya ini Setelah memutuskan untuk kembali ke cambaket Plankton pun dibuat bingung dengan lampu pada restorannya itu yang dinyalakan semua Lalu ketika ia memasuki restoran miliknya betapa terkejutnya Plankton melihat seluruh orang yang ada di Bikini Bottom sedang menghadiri upacara kematiannya Ya karena kan sebelumnya jiwa Plankton itu telah keluar dari raga tubuhnya dan kini jasadnya telah kosong dan dianggap sebagai mati suri Merasa bingung dengan semua ini Plankton pun mengatakan bahwa ia baru keluar dari jasadnya belum hampir 10 menit Namun kenapa seluruh warga Bikini Bottom sampai mengkhawatirkannya seperti ini Dan terlihat Spongebob dan Patrick pun juga ikut menghadiri upacara kematiannya Plankton ini Dengan Spongebob yang menangis hysteris akan kematiannya Plankton Tidak ingin melihat seluruh warga Bikini Bottom larut dalam kesedihan karena kematiannya Plankton pun berinisiatif untuk mengembalikan arwah hantunya ini ke dalam jasadnya Agar ia bisa hidup kembali Namun Flying Dutchman yang telah menguping omongan Plankton tersebut Malah dengan sengaja memasuki paksa jasad Plankton dan hidup di dalam tubuhnya Plankton Alhasil setelah para hadirin upacara kematiannya Plankton ini Melihat Plankton yang hidup kembali Membuat mereka pun seketika panik dan bukannya senang Dengan kehidupan kembali Plankton selama tisurinya ini Hal yang dilakukan mereka setelah tahu bahwa kematian Plankton hanyalah sebuah prank Membuat mereka pun langsung terpicu kemarahannya Dan secara membabi buta Mereka mengeroyok Plankton dengan menginjak-ginjaknya By the way disini juga terlihat Para karakter figuran yang menghadiri upacara kematiannya Plankton Para karakter figuran tersebut diantaranya adalah Seperti Patua Jenskin Howard Blendy What's It Too Ya Dan agen property yang ingin menjual rumahnya Squidward Karena sudah tidak tahan lagi diinjak mereka Flank Dutchman yang sedang di dalam tubuhnya Plankton ini pun tak kuasa menahan rasa sakit Lalu ia pun kemudian menyerahkan tubuh Plankton ini kepada Plankton Dan keluar dari jasadnya Sementara itu Plankton yang senang karena arwah hantunya sudah bisa memasuki jasadnya kembali Membuat ia pun harus menanggung resiko Karena sudah mengeprank para warga Bikini Bottom atas upacara kematian palsunya ini Alhasil Plankton pun harus kembali diamuk para warga Bikini Bottom tersebut Dengan mengeroyoknya sambil menginjak-injaknya Namun disini Anehnya Plankton justru malah senang Karena telah diinjak-injak oleh para warga Bikini Bottom yang marah kepadanya Lalu cerita dari episode The Ghost of Plankton pun akhirnya berakhir pada adegan ini Oke mungkin segitu saja Pembahasan alur cerita dari episode The Ghost of Plankton Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini Bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih jalan ceritanya itu unik Namun kayaknya konsep menjadi hantu ini sepertinya sudah pernah dilakukan Oleh Spongebob, Patrick, dan Squidward di episode sebelumnya Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang kelatman berikan ini Maun koreksinya ya guys Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan Selanjutnya, episode mana lagi nih guys Yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh Spongebobpedia Kalau misalnya kalian suka dengan episode yang menceritakan tentang Plankton dengan rencana liciknya dalam mencuri resep Krabby Patty Atau dengan makanan camnya Bisa komen di bawah aja ya guys Karena kalau semisal respon kalian itu banyak Mungkin untuk di next video selanjutnya Akan admin buatkan trilogi konten alur cerita yang full menceritakan tentang Plankton saja Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan mister yang ada di kartun Spongebob Juga bisa komen di bawah ya guys Dengan mencantumkan hashtag Tanya Spongebob Karena nantinya pertanyaan yang menarik akan dijadikan konten untuk video selanjutnya Dan jangan lupa untuk follow up on Instagram kita At Spongebobpedia untuk melihat screen to random Spongebob Oke, see you next time guys Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton